BRI Liga 1, pekan sebelah, Big Mets, Anko Jensen, berambil semua air jantan dari timur, ke papan atas klasmen, harus mewas pada King Aziz, Wonsergold, The Guardian, saksikan BRI Liga 1, Bayangkara FC vs PSM Makassar, Sabtu 6 November pukul 17.30, tanpa penonton, tanpa supporter, donton Indonesia dirubah saja, live, eksklusif, di Indonesia dan Indonesia. Link live streaming Bayangkara FC vs PSM Makassar Indosier kembali menayangkan siaran langsung BRI Liga 1 2021-2022 yang mempertemukan Bayangkara FC vs PSM Makassar pada Sabtu 6 November 2021 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Di prediksi duel Bayangkara FC vs PSM Makassar akan berlangsung sengit, The Guardian akan berusaha memetik poin signifikan untuk mengkudata posisi porsi Bandung di puncak klasemen sementara BRI Liga 1 2021-2022. Jumlah poin yang signifikan juga akan menjauhkan Bayangkara FC dari kuntitan Pangeran Biru, sehingga Bayangkara akan sekuat tenaga memenangkan pertandingan melawan PSM Makassar. PSM Makassar juga akan melakukan hal yang sama, membukukan poin signifikan dari pertarungan dengan Bayangkara FC agar terus menanjak di klasemen. Saat ini, klasemen sementara BRI Liga 1 2021-2022 dipuncaki porsi Bandung. Bayangkara FC mengekor di posisi kedua di atas arema FC. Bayangkara FC mengekor di posisi kedua di atas arema FC. Sedangkan PSM Makassar menduduki peringkat ke-6 di bawah Bali United dan TSIS. Hingga saat ini The Guardian membukukan total 25 poin dari 10 laga yang dijalani di BRI Liga 1 2021-2022. Dari ke-10 laga, Bayangkara FC menang sebanyak 8 kali, seri 1 kali dan kalah 1 kali. Sementara itu, Ayam Jantan dari Timur, julukan PSM Makassar, dari 10 laga, menang 4 kali, imbang 4 kali dan kalah 2 kali dengan raihan poin total sebanyak 16. Belum lama ini, tim Juku Eja sebutan lain PSM Makassar menggunduli porsi tatangerang dengan skor 3-0. Kemenangan ini menyebabkan seluruh lini kekuatan PSM tengah mengalami semangat yang membuncah penuh kepercayaan diri yang kuat. Wah, 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 kira-kira siapa nih jagoan kalian? Bayangkara FC ingin kalahkan PSM demi rebut puncak klasemen dari Persib. Pelatih Bayangkara FC, Paul Munster menegaskan, jika timnya akan berusaha maksimal untuk menutup seri kedua Liga 1 2021 dengan kemenangan atas PSM Makassar. Bayangkara FC dalam misi merebut kembali puncak klasemen Liga 1 2021. Dengan selisih 3 poin dari rival terdekat mereka, Persib Bandung, saat ini posisi tertinggi di klasemen sementara, dihuni oleh Maung Bandung yang pada pertandingan pekan ke-11, sukses mengalahkan Persela Lamongan. Sehingga, 3 poin akan diperjuangkan saat mereka bertanding melawan PSM Makassar di Stadion Mago Harjo Sleman, Yogyakarta pada Sabtu 6 November 2021. Tapi, skuad Joko Ejo bukan lawan yang mudah, apalagi mereka pada pertandingan sebelumnya bisa mengalahkan Persita dengan skor meyakinkan 3-0. Jelang menghadapi PSM Makassar, pelatih Bayangkara FC Paul Munster menilai persiapan mereka sudah maksimal. Setelah itu, mereka dalam ambisi tinggi untuk menutup seri kedua dengan kemenangan. Tercatat, Ezechiel Endozel dan kawan-kawan sudah meraih 3 kemenangan dan harus menerima satu kekalahan sepanjang seri kedua Liga 1 2021. Prediksi Liga 1 Bayangkara FC vs PSM Makassar Performa menawan uji konsistensi tim tamu Tuan rumah yang sedang dalam performa menawan bakal menguji konsistensi tim tamu setelah berpesta 3-0 melawan Persita Tangerang sebagai kado manis hari jadi ke-106 pada 2 November lalu. Sebagai mana diketahui, Wiyo Yan Pluim CS selalu saja menelan kekalahan setiap kali tampil menjanjikan di laga sebelumnya. Fenomena ini telah dua kali terjadi sepanjang musim kompetisi. Seperti ketika dipecundangi oleh Barito Putra yang berstatus juru kunci pada pekan ke-5 dengan skor 0-2. Dan Borneo FC 1-2 di pekan ke-8 setelah mengalahkan Bali United. Tentu saja laga nanti akan berjalan dengan sangat menarik terlebih lagi kedua kubu saat ini bertenggar di papan atas kelas men sementara hingga memasuki pekan ke-11 Liga 1 2021-2022. The Guardian menempel ketat Persib Bandung yang memuncaki kelas men dengan perolehan poin sama 25. Sedangkan pasukan ramang di urutan ke-5 berkat raupan 16 angka dari 10 laga. Kompak menempati rangking lima besar dan memenangi laga terakhirnya membuat Bayangkara FC dan PSM Makassar mematok target 3 poin demi bertahan di papan atas kelas men sementara. Ambisi ini didukung dengan siapnya seluruh amunisi kedua klub untuk turun gelanggan. Baik coach Paul Munster maupun Milomir Cecilia bisa memilih pemain terbaiknya untuk laga nanti. Namun tim tamu sedikit besar kepala jika menengok statistik rekor pertemuan lantaran memenangkan 5 dari 9 pertemuan sejak musim 2017 di semua ajang resmi. Tuan rumah kebagian 2 dan sisanya berakhir draw. PSM vs Bayangkara FC malam ini Milomir Cecilia turunkan squad terbaik. Pertandingan PSM Makassar melawan Bayangkara FC diprediksi bakal sengit. Kedua kesebelasan menggincar kemenangan demi berada di papan atas kelas men Liga 1 2021-2022. Bentrokan Laskar Finisi vs The Guardian terhelat di Stadion Maguoharjo Seleman, daerah istimewa Yogyakarta. Pada Sabtu 6 November 2021, pukul 19.15 waktu Indonesia Tengah. PSM diprediksi menurunkan squad terbaik demi menaklukkan Bayangkara FC. Di bawah Mister Gawang, pelatih PSM Milomir Cecilia akan memilih Hilman Shaq. Pemain 24 tahun ini tampil impresif di dua pertandingan terakhir. Ia berhasil melindungi gawangnya dari kebobolan. Palang pintu pertahanan dipercayakan kepada Serif Hasik dan Hasim Kipu. Keduanya sukses mengawal lini pertahanan PSM agar tak kebobolan. Keduanya bakal dibantu oleh Zulkifli Syukur dan Abdul Rahman. Zulkifli akan dimainkan setelah aksen di laga lawan Persita karena hukuman akumulasi kartu kuning. Sedangkan Abdul Rahman bermain setelah pulih dari judera. Dia didorong untuk bermain lebih ke depan. Untuk lapangan tengah PSM diisi oleh Su Tantotan dan M. Arvan. Keduanya tampil baik dalam pertandingan lawan Persita. Sejumlah serangan dari pendekar Cisadane berhasil dipatahkan. Bahkan M. Arvan mampu memborong dua gol lewat tendangan dari luar kotak penalti. William Jan Pluim berperan sebagai kreator serangan. Menjaga ritme permainan dan memberikan umpan kepada penyerang. Tak lupa dengan mencetak gol, pemain asal Belanda ini memiliki akurasi tendangan yang baik. Apalagi eksekusi bola mati. Terbukti satu gol disarankan ke gawang Persita lewat tendangan bebas. Dalam membongkar pertahanan Bayangkara, trio Ilham Udin Armain, Jacob Sayuri dan Enke Jansen tetap jadi pilihan. Sementara di kubu Bayangkara, sang juru taktik Paul Munster tetap memilih Awan Seto di posisi penjaga gawang. Sementara di kubu Bayangkara, sang juru taktik Paul Munster tetap memilih Awan Seto di posisi penjaga gawang. Dia telah tampil 10 kali hanya kebebolan 8 gol. Sementara di kubu Bayangkara, sang juru taktik Paul Munster tetap memilih Awan Seto di posisi penjaga gawang.